Hai, aduh terimakasih. Kamu sangat luar biasa sekali ya. Silahkan dipakai dulu. Rian demasif, Jemima. Anak-anak muda milenial yang berprestasi. Menginspirasi anak-anak muda yang lain. Tapi ternyata Jemima ini dikenal. Eh, Jemima Zipa maksudnya ya, maaf ya. Zipa ini dikenal dengan satu teknik bernyanyi. Namanya adalah riff and rush. Itu tuh teknik nyanyi apa sih riff and rush tuh? Riff and rush tuh, dia tuh artinya adalah nyanyi beberapa nada tapi secara cepat. Coba gimana saya? Contohnya... Nyanyi beberapa nada secara cepat. Nada secara cepat. Oke, coba-coba. Kayak gitu misalnya. Tapi karena cepat, karena riff and rush jadi... Jadi kayak cengkok ya. Coba-coba, kita lihat dulu ya. Kita kasih lihat dulu seperti apa teknik nyanyi riff and rush. Ini kayak gini nih, dari seorang Zipa. Ayo sayang. Meletus malam hijau, dor hatiku sangat kacau. Belum ku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Itu namanya riff and rush. Itu namanya riff and rush. Coba bisa gak? Kalau aku kan bukan penyanyi. Coba-coba. Zipa, balon ku. Balon ku dengan teknik nyanyi riff and rush. Meletus malam hijau, dor hatiku sangat kacau. Balon ku tinggal empat. Ku pegang erat-erat. Gak banget. Gak banget. Gak banget. Gak banget. Gak banget. Lo tau gak ketika Zipa nyanyi, Rian dimasuk lagi nih. Langsung gini. Aduh bentar lagi gua nih. Bentar lagi gua nih. Bentar lagi gua nih. Bentar, bentar. Coba Jemima, Jemima. Coba Jemima dulu ya. Coba Jemima dulu ya. Jemima. Gimana ya ini pak? Balon ku. Ya, ya, ya. Gimana dulu lagi? Balon ku. Oh, balon ku dulu ya. Dari meletus. Dari meletuskan. Meletus balon hijau, dor hatiku sangat kacau. Eh gimana sih riffnya dia? Balon ku tinggal empat. Oh, oke. Hahaha. Gak bisa. Gak bisa. Tapi itu keren banget. Keren banget. Coba. Dewi Persik penyanyi Sam Dior pasti bagus banget nih Dewi Persik yang penyanyi satu-satunya rumahnya pakai lift pasti bisa nih Sombong amat, rumah masih ngutang aja Merah putih sesuai baju ya Merah putih warnanya Gua akuin, kita akuin Gua lagi sakit suaranya Shay Nanti kalo suara gua udah sembuh habis babet semua Bukan masalah suara, ini masalah lirik balonku Suara lu memang bagus tapi kayaknya waktu TK, waktu SD lu bolos terus ya Lagunya gak apa loh lagunya Enggak mungkin, mungkin tadi gak buat merah putih kalo lagunya Tidak aja udah nyokok say soalnya Gak bisa mana udah nyokok Sorry say, lulus SMA dikasih gratis untuk masuk kuliah say Wih bebasiswa ya Bagus, bagus tapi Zipa, Rian masih dan juga Jemima Danemnya bagus say Iya, iya keren banget suaranya ya Semoga bisa ditiru juga kalo pengen jadi penyanyi itu bisa kayak mereka suaranya Thank you, thank you, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Zipa Eh, oh tapi itu coba lagu lain ya Oh lagu lain, oke lagu lain Tapi Room and Run juga Dangdutin dong dangdut sekali-sekali harus belajar dangdut Aduh, pelagi pelangi Lagu lain tapi di dangdutin pelangi-pelangi Oh dimana nih, pelangi pelangi Coba coba Pelangi pelangi, alangkah indahmu Ih gitu gak sih dangdut, ajarin aku dong mami Pelangi pelangi, alangkah indahmu Ih aku gak bisa gimana Coba 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 Gimana gimana Pelangi pelangi Alangkah indahmu Jemima Blangi pelangi, alangkah indahmu Gay ello Jimmy ma Kuni hijau di langit yang nilai Adeng, adeng! Hei! Melukis muaku, siapa kera? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan Kasihan! Pelangi! Coba! Moke-nya udah deg-degan, udah makin tegang Susah! Sampai dia mikir, coba pelan Pelangi, pelangi, alangkah indahmu Merah, ini hidup, berani Nanti aja kita lantutan bareng, udah deh Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Karen bawa dong tamunya, ajakin duduk Lu kabur aja duluan, ajakin dong Silahkan, silahkan Tapi ya suaranya bagus-bagus ya Bagus banget anak-anak muda yang berprestasi Dengan tekniknya juga bagus banget Hei! 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 Hei, udah sana Udah dong, say Kayaknya dia tuh pengen dibuatin sama kita deh Aduh, buatin apa maksudnya? Tajil Iya kalo ngomongin tajil, aku pengen banget nih Buka puasa tajilnya pake yang seger-seger, bukanya pake apa ya? Aduh, tenang aja kalo ngomong masalah seger-seger Berbuka puasa lah Pake es teler dong Es teler? Choper CH200 dilengkapi dengan enam mata pisau Ya, ini kan enam nih Enam mata pisau dan dua kecepatan ada di sini Oh, oke 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 Oh, dua kecepatan nih Ada keliatan kan? Iya, keliatan dong Nah, dan ini semua makanan yang masuk ke Mitochiba bisa halus secepat kilat Hanya hitungan detik Iya, detik Cepet banget dong Dan, Mitochiba Chopper ini bisa ngalahin food chopper yang harganya jutaan rupiasan Wow Jadi, kita mau liatin ke pemirsa di rumah dan juga Mas Rian Gimana caranya Dewi Persik menghaluskan es batu Sebenernya Bikin sekarang nih Yes Hitungan detik ya Ya, liat tuh Tuh Wih, bener Wih Wow, cepet banget ya Iya dong Lihat kan gimana ini Tuh Halus banget kan Mas yang dihasilkan kan? Bener, halus banget Hebat loh Dewi Persik ya Aku gak nyangka kamu bisa bikin es teler ternyata pakai bantuannya Ada Mitochiba Chopper CH200 Tapi ini cuman apakah cuma bisa menghaluskan es? Jalan-jalan cuma es doang, bisa gak dipakai buat yang lain? Masa kalau cuma buat es doang buat apa? Ya enggak dong kegunaannya banyak banget Jadi jangan sedih Shay Mitochiba CH200 ini bisa digunakan untuk segala kebutuhan dapur Contohnya Menggiling daging Menggiling bumbu-bumbu dapur Mengocok telur putih Membuat jus Buat ibu rumah tangga yang punya anak dalam masa Empasi juga bisa pakai alat ini Untuk bikin empasi anak Selengkapnya kemarin udah aku kasih tau kan Bener-bener, lengkap banget Berarti nih ya Ini penting banget buat kita semua termasuk buat ibu-ibu Apalagi ini buat empasi bisa loh bunda Betul banget Lengkap banget Harganya berapa sih? Ini pasti mahal Kalau multifungsi pasti mahal banget Harganya murah banget Shay Cuma Rp699.000 aja Langsung bisa membawa alat sekeren ini Bergaransi 1 tahun Mitochiba Chopper CH200 Listriknya pasti boros? Tidak dong Shay Ini pastinya hemat Soalnya cuma konsumsi listrik 300 Watt aja Keren banget Kita mesti nih punya yang satu ini nih Untuk keperluan dapur ya Shay Harus dong Bener Oke 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 Ya pokoknya setiap pembelian kamu akan mendapatkan 1 chopper besar 2 liter ini 1 chopper kecil 700 liter yang ini 2 pengocok telur Ini ada 2 kan Disini ada 2 set Shay Dan juga 5 mata pisau Aku pengen punya nih alat keren kayak begini nih Supaya bisa bikin juga es teller sendiri di rumah Sekarang giliran Mitochiba Chopper CH200 Mau bagi-bagi berkah Buah Sobat Ambiar yang ada di rumah Oke let's go Langsungnya Buah Sobat Ambiar yang pengen dapetin hadiah dari Mitochiba Nomornya bawah ini Silahkan nomornya kita keluarkan Dan kalau kita bilang ada Mitochiba Jawabannya adalah Gak butuh yang lain Siap ya let's go Kita angkat teleponnya apakah sudah ada? Halo Halo Ada Mitochiba Gak butuh yang lain Ada Mitochiba Gak butuh yang lain Bagus Keren banget Oke Dari siapa mas dan ada dimana mas? Bandi di Bekasi Bandi di Bekasi Mas Bandi ada di Bekasi Pertanyaannya mas Rian Pertanyaannya selain menghancurkan es apa kegunaan Mitochiba Chopper CH200 apakah A? Tidak ada gunanya Yang bener masa itu B Yang B pasti jawabannya bener adalah menggiling daging Yes Jawabannya adalah B menggiling daging Selamat 2 juta rupiah Di papan pajak Jangan lupa hadiah dipotong pajak pastinya ya Buah Sobat Ambiar di rumah Ikuti terus kuis dari Mitochiba Karena kita akan bagi-bagi hadiah setiap harinya Dan pastinya barengan sama kita juga Yang ada Mitochiba Gak butuh yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Kata Allah Orang-orang yang di waktu sahur mereka Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah satu keindahan bulan Ramadhan Dan keajaiban bulan suci Ramadhan Adalah dimana di akhir-akhir bulan Ramadhan ini Kita berharap Bulan Ramadhan pergi Juga membawa dosa-dosa kita Dan meninggalkan ampunan untuk kita semuanya Maka Subhanallah Siapakah orang-orang yang diampuni dosanya Maka yang pertama Mereka adalah Tentunya orang yang meminta kepada Allah Di waktu sahur Di waktu mustajab Mereka meminta ampunan Yang kedua Siapa yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah mereka yang tidak pernah berputus asa Jangan menyerah Kalau kata Demasif Subhanallah Kata Al-Quran Wahai orang-orang yang melampaui batas Bahkan yang melampaui batas saja Kata Allah Jangan pernah menyerah Dari rahmat Allah Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ketahuilah Kita akan mengejar ampunan Allah Karena Ramadhan adalah bulan maghfirah Ampunan Allah Dan ketahuilah Barang siapa yang datang Ramadhan Dan pergi Ramadhan Lalu belum mendapatkan ampunan Allah Maka pantas dirinya masuk neraka Itulah doa Malekat Jibril Barang siapa ya Allah Yang datang Ramadhan Dan berlalu Ramadhan Dan belum mendapatkan ampunannya Allah Di bulan Ramadhan Maka masukkanlah dia ke dalam neraka Di malam-malam ganjil Di sepuluh terakhir Ramadhan Apalagi malam hari ini Malam 23 Rai lah ampunan Allah Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah Senantiasa meminta petunjuk dari Allah Dengan cara apa? Berkumpul dengan orang-orang yang baik Melakukan kebaikan Menyebutkan dengan berbuat baik Dan tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat Dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah Adalah senantiasa hidupnya damai Tidak ada keinginan lagi untuk melakukan kezaliman Kedurakan apalagi menzalimi orang lain Karena ketahui lah Orang-orang yang mendapatkan ampunan itu Adalah orang senantiasa memperbaiki dirinya Bukan hanya memperbaiki dirinya Tapi mampu memperbaiki orang lain Tubuh ilai taubatan nasuhah Menjadilah taubat yang diterima oleh Allah Adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat Mari kita sama-sama mengikuti doa dari Usha Syam Supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Di sepuluh terakhir Ramadhan ini Allahumma innaka afun karim Tuhibbul afwa faafu anna ya kariim Ya Allah bukakan pintu maafmu ya Allah Satu doa yang paling patut untuk kita ucapkan Ucapkan ketika di bulan suci Ramadhan Allahumma innaka afun karim Tuhibbul afwa faafu anna ya kariim Perbanyak taubat kita jelang buka puasa Tuhibbul afwa faafu anna ya kariim Ucapkan ketika di bulan suci Ramadhan